Halo guys, halo Balik lagi di vlog kali ini ya Udah jadi youtuber Kali ini kita mau sharing-sharing tentang proses perjalanan untuk daftar universitas Di Universitas 11 Maret dan juga Universitas Negeri Yogyakarta Mungkin WMS dulu aja kali ya Nah sebelumnya itu aku daftar di jurusan pendidikan sains Iya kalau aku teknologi pendidikan Di situ awalnya itu kita daftar dulu kan Daftar, habis itu ada proses bayarannya tapi gak semua bank bisa Iya waktu itu di bawang mandiri Eh bukan, bang apa ya bang diru BNI Oh iya BNI Nah habis bisanya di BNI Udah coba di mandiri gak bisa BNI gak bisa Akhirnya di bank BNI Bank BNI Oke Oke lanjut Nah habis itu sudah proses daftar Habis itu Kami dapet kode Iya kode Bisa login Habis itu udahlah pokoknya Isi data Pemerintah Dia ada data pribadi lah Pilih unif Eh pilih prodi maksudnya Pilih prodi Nanti dapet Apa sih jadwal ya Jadwal ujian Tapi pokoknya sebelum itu kan ada kayak dokumen-dokumen yang memang itu Nah itu cari aja lah di Di website resminya Apa aja sih dokumennya ya basic lah Ijazah gitu SKL kalau belum ada Jadwal keterangan PH Iya iya gitu Abis itu lanjut Adalah Pengumuman Untuk tes Iya Untuk tes Tapi kita kan tes wawancara dulu Kalau di Iya Pokoknya nanti dapat kartu peserta Kemudian awalnya itu kami kira Hanya tes TPA Sama tes Bahasa Inggris Ternyata ada Yang namanya tes wawancara Jadi kalau aku sendiri Itu kan ada tes Lucu waternya Jadi Kalau yang aku sendiri itu ada tes wawancara Bersama prodi Nah sebenarnya yang dibahas itu Adalah tentang Kayak judul skripsi sebelumnya itu Tentang apa aja sih Kemudian Apa ya pernah enggak Ikut Ikut atau menerbitkan artikel Atau menerbitkan buku gitu Kemudian Apa lagi ya Mungkin rencana nantinya Iya rencana nantinya Terus kayak minat kalian Untuk tes itu Tentang apa Apa Habis itu Apakah nanti Kalau mau Mau lulus Eh Apa ya Mau Kuliah disini Kuliah di UNS Apakah pakai biaya Sesua Atau biaya sendiri Itu harus jelas ya guys Jangan sampai Pas disitu Kalian sebutin Tuh kayak Mau pakai biaya sendiri Terus selanjutnya Eh pas Ada biaya Sesua lain nih Daftar Iya daftar Terus bilang kalau Bakal nyoba Biasisua gitu Kalau di UNS sendiri Itu enggak boleh Kalau di Prodi Aku Terus Terus sama karena Memang punya basic jurnal Ada data jurnal Jadi ditanya itu sih Lebih jurnal-jurnal Tentang teknologi Dan ibunya bilang Waktu itu Kalau itu sangat mendukung Gitu Untuk Untuk Mahasiswa S2 Memang Artikel penulisan itu Sangat mendukung Gitu sih Terus Setelah itu kan kita Ujian itu ya Tertulis TPA dan BTA Iya Tapi sebelum itu Ada simulasi Dulu nih Ada simulasi Kayak Kalian tuh udah Berhasil belum sih Download dari Aplikasi-aplikasi Yang ditentukan Habis itu Bakalan ada simulasi Cara Jawabnya Ada beberapa soal Gitu Dan itu Ternyata Rata-rata Itu enggak sih Apa yang Disimulasikan Itu Ada lain Ada beberapa Keluar Di ujian Oke Selanjutnya Di tanggal berikutnya Itu Kita ujian TPA TPA Dan Bahasa Inggris Dimana Kalau yang TPA Itu banyak banget Kita mulai dari Ujiannya Jam Jum 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 Pokoknya Itu Apa ya Tes TPA Itu Kayak Numerik Habis itu Apalagi ya TPA Spasial Gitu Gambar Gambar Terus Apalagi ya Banyak TPA lah Banyak banget soalnya Habis itu Ada waktu Bedanya Untuk istirahat Terus Selanjut Bahasa Inggris Terus Selanjut Bahasa Inggris Nah di Bahasa Inggris itu Ada listening Oh Nggak ada Reading Sama Langkah Structure Ada structure Misalnya Kalau kita Belajar Jauh Dan Soalnya Kayaknya Antara 90 Atau berapa ya Sekitar itu Banyak ya Habis itu Kalau sudah Tes TPA Dan TPA Pengumuman Pengumumannya agak lama Lama Tanggal 2 Februari Kalau kami Oh iya Abis itu Pengumumannya pun Malam Malam Hampir nak Jam 12 Kalau aku Kemarin Ceknya Kayaknya Taginya Karena Udah Ngantuk Tidur Dan Itu Ceknya Masuk lagi Ke login Nanti Ada Informasi Dan Kalau di UNS Terbagi Apakah Kita Lulus TPA Dan TBI Atau Misalkan Cuman Lelas TPA TBI Nggak Atau Sebaliknya Tapi Nanti Ada Ada Mekanisme Khususus Dari UNS Nanti Maksudnya Jangan Berkecil Hati Kalau Tidak Lulus Di Salah Satunya Karena Ada Mekanisme Khusus Dari UNS Lanjut Ke Universitas Negeri Yogyakarta Kita Turunin Dulu Eh Masih Nggak Oke Kalau Di UNS Ya Aku Doang Doh Berarti Nggak Bapak Kalau Di UNS Sama Sih Yaitu Daftar Masukin Data-data Bayar Kalau UNS Bayarnya Dimandiri Kemarin Aku Tapi Banyak Boleh Tapi Aku Dimandiri Karena Kayaknya Yang Paling Deket Itu Terus Kurang Nggak Bisa Apalagi Kalau Di UNS Dia TPA TBI Bahasa Inggris Sama TPA Itu Dulu Baru Wawancara Sama Si Aplikasinya Hampir Mirip Sama UNS Kayak Ya Sama Hampir Sama Gitu Dan Dia Harus Secure Kita Nggak Buka Aplikasi Lain Ketika Kita Ujian Itu Dan Dia Harus Belajar Si Kalau Bedanya UNS Sama UNS Kalau Menurut Aku UNS Ini Bahasa Inggris Lebih Susah Kalau Menurut Aku Ya Kalau UNS Bahasa Inggris Lebih Mudah TPA Eh Kebalik Dekanya TPA UNS Lebih Susah Bahasa Inggris Mudah Kalau UNS Bahasa Inggris Susah TPA Mudah Kayaknya Gitu Dan Kalau UNS Agak Cepet Pengumum Wawancara Wawancara Enggak Oh Enggak Enggak Itu Aku lupa Wawancara Jadi Habis Sudah Pengumuman Kita Ada Keputusan Apakah Kita Mau Masuk Kuliah Langsung Kalau Kalau Kalian Mau Daftar Biasiswa Di Awal UNS Sudah Ada Di Pendaftaran Awal Apakah Kalian Mau Biasiswa Atau Biaya Sendiri Jadi Kalau Biasiswa Nanti Kita Bakal Diver Diver Menunda Perkuliahan Soal Diver Ini Kita Lanjut Di Video Berikut Oke Bye